Beredar video, puluhan WNI menjadi korban penipuan lowongan kerja dengan gaji puluhan juta per bulan di luar negeri. Namun kenyataannya, mereka disekap dan mendapat siksaan dari pihak perusahaan di Myanmar. Menanggapi hal ini pihak keluarga meminta pemerintah turun tangan dan bisa memulangkan keluarganya dari Myanmar. Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang wanita asal kota Cimahi, Novyana Indah Susanti, bersama rekan-rekan WNI lainnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Diketahui, Novyana Indah Susanti merupakan warga asal baros kota Cimahi dan menjadi korban lowongan online yang menawarkan gaji sekitar 25 juta rupiah. Namun kenyataannya, para WNI malah mendapatkan siksaan dari pihak perusahaan tempat para WNI bekerja, mulai dari hukuman fisik seperti disetrum, dipukul, dan lain-lain. Dalam video yang berdurasi sekitar 2 menit ini, para WNI meminta bantuan pemerintah, khususnya pimpinan daerah lainnya agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada intansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam, ditambah di sini sedang berada di zona perang. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap kulita, tapi kita tetap harus bekerja. Dan suara bom juga terdengar di mana-mana, dan lagi kita memiliki target setiap harinya yang harus kita penuhi. Menanggapi video dan foto penyiksaan, pihak keluarga pun tak bisa menahan tangan sedih. Menurut pihak keluarga, Novi dijanjikan gaji 25 juta, dan keberangkatan seperti visa, izin kerja, dan tiket penerbangan ditanggung oleh agensi atau pihak perusahaan. Pertama memang diiming-imingi oleh agensi, sekalian dibantu juga oleh kawan yang sudah bekerja di sana. Dengan gaji, iming-iming, berapa ya ada? 25 juta ya sebulan, itu pun basicnya. Kalau sudah mencapai target, ada bonus. Sebelumnya, Novi mengungkapkan kepada keluarganya bahwa dirinya mendapat pekerjaan dari online sebagai customer service. Novi dan rekan-rekannya berangkat pada Oktober 2022 lalu, berangkat dari Bekasi ke Thailand, hingga hari ini ditempatkan di daerah konflik. Baru-baru ini, mereka baru mengetahui ternyata mereka dipekerjakan sebagai CS investasi bodong dengan sasaran orang Indonesia. Hingga kini, pihak di snaker kota Cimahi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Tresna Pamungkas, Cimahi